Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rice di channel video yang terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi dari Medan dan gue mau review salah satu mobil customer kita yang ada di Medan Nah, seperti judulnya, mobilnya ini juga cukup rare ya Jadi, untuk mobil yang rare ini kita juga harus bikin velg yang one and only Velg yang langka juga Ini dia, kita panggil lagi ya ownernya Halo Bang Reza, apa kabar? Halo Mas Edil Gimana sehat? Alhamdulillah sehat Gimana Mas Edil? Alhamdulillah Aldi? Adil Eh iya Mas Aldi Adil mah hukum Bang Reza, boleh perkenalan diri dulu dong? Halo, nama saya Reza Udah? Udah, itu aja Simple banget ya Bang Reza, di belakang kita ini ada mobil apa sih? Boleh dijelasin nggak? Ini Porsche Panamera Tahun 2011 Panamera 2011? Tidak Kenapa lu beli mobil ini? Pertama, dia dari segi suspensi enak Karena dia dari RSUS bawaannya udah memang ada 4 mode sih Oh gitu? Biasa pake yang comfort pun udah enak Ini sekarang posisi Kondisi RSUS yang Sport Plus Dan ini jujur aja, Sport Plus nya pun masih empuk Walaupun dia di modenya yang Sport Plus pun masih enak? Masih empuk Terus, kenapa saya ambil ini? Pertama dia Bodinya bongsor Itu mobil yang saya sukain tuh HSR yang Force Nah, modelnya model ini Kenapa? Karena dia dari segi velgnya ini Dia kan padat tuh Menurutnya tuh Nah, jadi waktu kita kemarin render foto itu memang cocok sih Nah, inilah hasilnya Iya, iya, iya Maksudnya Bodinya kan agak bongsor mobilnya ya Mobilnya bongsor, velgnya kasih Velgnya apa ya Terlihat tipis-tipis tuh kayaknya kurang koko gitu ya Kurang koko, kurang gagah Kalau kayak gini kan jadi bener-bener kelihatannya padat banget Padat mobilnya Nah, itulah salah satu kelebihannya dari HSR Force Jadi, teman-teman bisa custom velg sesuai model Semua model HSR bisa buat Bisa buat, betul Disesuaikan juga dengan spek dari mobil teman-teman Ini kan gak bang? Speknya berapa? Ini speknya yang depan Ring 21 Ring 21 ya Ring 21 Yang depan lebar 10 Yang belakang lebar 11 10-11 berarti 10-11 Bannya kita pakai ukuran 275, 35, ring 21, P-Rally, P-Zero Oke, yang belakang? Yang belakang kita pakai sama Ukuran 275, 35 juga? Yang belakang sama Cuman bannya aja yang beda ya? Bannya beda Ini pakai lensel ya? Yang belakang pakai lensel Tapi emang manis banget ya Karena memang kalau kita namanya modifikasi mobil itu Benar-benar harus mikirin Si mobil ini cocoknya dengan gaya seperti apa? Iya, itulah enaknya sama HSR Jadi kita Boleh kita mau request velg apa Tapi pihak mereka nanti kasih Inilah Kasih gambaran Iya, dari segi warna HSR pun semua varian warna bisa Kebetulan yang saya pilih ini warna brush coffee Kenapa brush coffee? Karena dia kelihatan lebih mewahnya Iya sih Warna mewahnya itu dapat banget ya? Dan hampir apa ya Dengan logo Porsche itu kayak nyatu gitu loh Warna velg sama logonya Oke Bang Berapa sih lo beli mobilnya? Gue penasaran Kemarin waktu ambil ini Sekitar Rp 930 Rp 930 Iya Rp 930 Dengan harga segitu menurutku worth it gak sih? Mobil ini Worth it lah Sangat worth it Maksudnya kan Banyak ya mobil dengan range harga segitu kan juga banyak nih Banyak Let's say ada Ya mungkin Alphard second pun juga ada yang segitu gitu kan Nah ini kan untuk mobil tahun 2011 ya? 2011 Untuk 2011 Di tahun 2022 gitu kan Kenapa ya? Karena mungkin saya ngerasa Saya masih lajang Iya kan? Ini promosinya apa gimana ini? Jadi dari merknya pun Ya oke lah ya Dari merknya udah oke Terus dia dari jumlah penumpangnya udah bisa 4 orang Bisa 4 orang dan gak sempit-sempitan Gak sempit Lapang dia Itulah saya sukanya sama panah merah ini gitu Kalau untuk larinya gimana bang panah merah ini? Standar lah 3600 ya? 3600 Fisics Fisics Oh Fisics Udah super charge Eh NA super charge tapi ya? Iya Oke Wah berarti kenceng banget ya 3600 Gila pake simu 200 aja udah kenceng Apalagi 3600 Tiga kalinya berarti Bagasi pun luas ini mobilnya Hmm Kalau dari bagian lain bang Apalagi yang udah dimodif nih Selain dari velgnya Dari depan dulu ya Dari depan kita ada custom Penambahan ini ya? Iya Custom lips Dia ada carbon bagian depannya nih Terus Ini kayaknya ya diangle-angle sini Enggak itu bawaannya Enggak itu ada bawaannya Dari samping Ada set skirt Set skirtnya tapi gak carbon ya? Enggak Enggak carbon Tapi nanti mau kita carbon juga Rencananya mau di carbon-in lagi Enggak carbon semua Oke Terus ini ada aktel ya? Iya Ada Aktel atas Carbon Terus ada spoiler-nya juga Ada spoiler Jadi dia spoiler-nya ada juga Gaknya Kalau yang ini bawaan Iya Ini bawaan Dia bisa naik turun Untuk dibuka tutup ya? Dia ada dua Dua mode Dua mode Pertama kita maiknya tombol Dia baru naik atau turun Terus pertama dengan kecepatan tertentu Dia naik Oh ketika kecepatan tertentu Dia otomatis naik Dia otomatis naik Nanti begitu udah kecepatan Perendah Dia turun lagi Balik semula Oh Untuk ngatur aerodinamisnya mungkin ya? Oke Terus diffusernya ini tambahan apa bawaan bang? Diffusernya tambahan Diffusernya tambahan Untuk knalpoteknya juga udah diganti ya? Iya Kena penuh udah diganti Kita buat di Tech Pro Tech Pro Tech Pro X House yang di base day berarti ya? Tech Pro X House yang di base day Gading serpong Udah pake Fraftronic berarti? Udah Boleh gak kita denger suaranya? Boleh Ayo kita coba denger suaranya boy Tuh ya untuk ukuran mobil 2011 tuh Interiornya tuh menurut gue juga masih manis banget Oke Boleh agak digeber dikit bang? Kita coba dengerin Kita coba dengerin Ini kondisi on atau off? Ini kondisi on Hidup berarti? Hidup Oh kalau off yang ademnya? Kalau off adem dia Emang masih terdengar enak Cuma dia lebih adem suaranya Iya 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 Walaupun udah dibuka Kerasnya tuh gak yang over ya? Iya Masih adem lah Oke Yang fisik sports inilah Karena dia fisik mobil kan pembakarnya beda-beda Jadi makanya menghasilkan suara beda-beda juga Bener-bener Tapi emang Tech Pro ini udah oke lah ya Untuk bikin-bikin Fraftronic segala macem Hitung-hitungannya juga udah top banget sih Tech Pro Oke selanjutnya apa lagi nih bang? Dari bagian belakang interior gue buka ya Boleh Waduh masih kotor Waduh itu isinya stick Golop Iya kan? Wah Lu suka main golf ya bang Riza ya? Hobi golf lah Hobi golf Oke Jadi golf dengan mobil mewah AC Nah ini makanya kenapa saya bilang Luas Karena dia bisa 4 orang Iya Di belakang ini bener-bener bisa masuk orang Di luas lagi Kalau misalnya yang Porsche-P Porsche yang lain-lain kan Yang dua pintu Ala-ala doang kan belakangnya gitu loh Orang masuk gak bisa Ini masih bisa dimundurin lagi jog belakangnya Jog belakangnya masih dimundurin? Iya elektrik Ih seru banget ya Oh iya bisa ya Oh ini kakinya Oh iya bener Seru banget Oke 2011 interiornya masih manis banget Jadi menurut lo worth it ya bang? Worth it lah Tuh Apalagi pasang file KSR Asik Makin kelihatan kelasnya Makin kelihatan kelasnya ya Oke Bang Riza Lu ada kritik gak atau saran untuk KSR Forge? Kan lu udah pernah ngalami nih Beli custom gitu kan Selama dari awal Ini Minta model Semua pelayanan bagus Terus Dari minta saran Semua saran Yang dikasih sama PISR juga bagus kok Oke Jadi Kritik saran gak ada Semuat saya Karena saya merasa Sudah mempermudah Barang yang saya terima Puas dengan roti saya Wah Alhamdulillah Ya puas Itu paling penting sih Karena Kalau misalnya kita custom itu Sebenernya ada resiko sih Kalau custom itu ada resiko Resikonya itu adalah Barang nyampe lebih bagus Lebih memuaskan Lebih memuaskan Tapi ada juga Yang barangnya nyampe Kurang memuaskan Ada juga pasti Jadi ya resikolah Kalau kita ngomongin main custom Cuman Kalau di HSM Forge itu Kita bener-bener Sebelum kita naik catak segala macem Pasti kita akan kirim render Keduluh ke customer Tapi dengan syarat Dp dulu Baru kita bantu desain Karena Ya balik lagi Kita kan desain Desainnya kan juga Kita pasti desain sendiri Dan kita juga gak Sembarang semua velok bisa Jadi dalam arti Kita juga tim RND kita Harus ngukur Ini dengan konstruksi veloknya Seperti ini Kekuatannya bagus apa enggak Gitu kan Apalagi untuk mobil Misalnya mobil Contoh ya Untuk mobil Porsche Sama mobil mobil Lio aja Beda loh gue Bobot Porsche ini kan Lebih gede dibanding Mobil Lio gitu kan Dan lebih berat Gitu Oke deh Bang Resa Sekali lagi terima kasih banyak Sukses selalu Ditunggu Pesanan selanjutnya Siap Segitu dulu boy Video kita kali ini Jangan lupa Ingat velok Ingat HSR Mau kastan velok Haisa Ford Pesanan selanjutnya Pesanan selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax